Assalamualaikum Tuh sahabat, ada yang ngambil dari syaklah ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fa Islamah dari perkampungan dari Bak Win di Afrika Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT Amin Sahabat, sekarang saya berada di depan Ini maaf ya karena ada cahaya sehingga gak kebaca Itu bacaannya adalah perwakilan dari kedutaan Afrika Yang Nigeria ya, ini yang Nigerianya ini Masya Allah Dan Masya Allah Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Abdul Karim Dan juga sahabat salam Sahabat salam juga Dan ini tentunya Wind di Afrika Sahabat saya penasaran Karena di tempat ini Bapak Abdul Karim ini dilahirkan Dan ternyata Bapak Abdul Karim ini keturunan bangsawan Dan dia salah satu Bupatinya lah Bapak beliau itu bupatinya Yang ada di kota To'ef Untuk orang Afrika ya Karena kenapa? Di sini ada pemilihan juga Di intihabat Dan dia tidak mau Itu ada intihabat itu pemilihan Dulu Oh 40 tahun katanya Beliau itu kerja di sini Oh ini besar banget Ini dulu tanahnya Babanya Bapak Abdul Karim Udah dijual sama dia Karena dia udah pindah ke ini ya Ada yang dari Mekah ya juga ya Masya Allah Jadi di sini Banyak Cuman yang paling banyak Adalah orang Afrika Makanya ini perkampungan Afrika Sahabat Yang ada di To'ef ya Masya Allah Nah kita lihat sahabat Karena di sini sepi ya Ini termasuk perkampungan Mbak ya Ini perkampungan Terus lagi dingin lagi Lagi musim dingin juga ya Masya Allah Si semua ini namakan Oh ini nama tempat daerahnya adalah Wadinamel Ini namel Ini adalah semut Iya semut hitam Tuh Cuman tanjakan kayak gini Sahabat salam nih Ini Masya Allah Masya Allah Dan kita sebagai orang Indonesia Datang ke sini itu terasa asing Karena memang di sini Hampir mayoritas penduduk Yang tinggal di sini itu Orang-orang hitam semua Iya Jadi ini saya Ke sini itu sahabat Dilihat orang Karena Jadi perhatian Jadi perhatian orang Karena kita itu Berbeda gitu Iya betul Dan ternyata Dinginnya Menusuk Dingin banget Rumahnya nanjak lagi Dan kita ini sahabat Eh ini katanya Sudah termasuk Daerah agak kota lah Ini kalau di sebelahnya ini Sudah rumah-rumah kecil Enggak Sudah kayak Sudah kayak gini Kata Ravio Karim Karena sekarang kan ini Sudah banyak Perumahan Apa Rumah baru-baru semua Kalau dulu Seperti yang Di depan kita ini Oh iya Ini di depan ya Oh Ini rumah Rumah dulu ya Assalamualaikum Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini sismo Mantagah ini Ini Hainahak Wadinamel Jadi ini daerah Sismo Daerah Semut Semut hitam Semut hitam Iya Wadinamel itu semut Hadi Namel Hadi Salam Ini tarif Itu datang semua loh Kalau kita Kalau kita gak nyapa duluan Kita takut lah Kalau sahabat salam sendiri Ini Kalau pas Jalan disini Walaupun dikasih Assalamualaikum Gak bakalan mau Masya Allah Kamu setaka Maafi musikil surah No problem Seru ternyata Ternyata Kalau kita kunjungin Masya Allah Masya Allah Tergantung dari kita Masya Allah Masya Allah Saya bilang Ini orang Nigeria Diket dengan orang Indonesia Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Saya bilang semua Apa ya Kabilah ya Itu saling mengetahui Ta'arufu Saling mengenal Satu sama lain Saya pernah madrasa Tapi berhenti di tengah Masya Allah Masya Allah Jadi Masya Allah Masya Allah Saya salut sama beliau Bahkan saya sendiri Yang agak bernegatif Dengan awalnya Untuk bisa Saya ngobrol Kayak gini Rasanya itu Saya sendiri Merasa ketakutan Ternyata beliau itu Lebih welcome terhadap kita Masya Allah Masya Allah Relaks Dia bilang Relaks Terima kasih banyak Terima kasih banyak Jadi masalah apa namanya Fashion itu tidak bisa menentukan Itu orang nakal atau enggak Karena Masya Allah beliau walaupun Fashionnya itu kayak orang beranggal Tapi pintar lalu Oke Thank you Shalat ya kita ya Thank you bro Oke yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Oke sahabat kita lanjut ke depan ya Kita mau cari Restoran Restoran apa? Restoran Afrika ya Karena pengen penasaran kita Apa yang dijual Dan Apa sih yang ada disitu Mumpung ada di kampungnya Mbak Windy ini Kampung Afrika ini Insya Allah Kampung calon sahabat salah Ini apa nih? Dekil es Bukan di dalam katanya Di atas Bukan di atas Kita nanya nanti Ini sahabat kita Nanya sahabat salah Assalamualaikum Kepala Kenapa? Kenapa? Kenapa Afrika? Tidak 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 Oh jadi 5 menit Oke Halah saya coba Hinafika mansa Hina Mulai Mulai Walum Jeml Oh Oke coba Sokal Sokal selamat menikmati nah kita di depan kayaknya itu ada matam gitu dan disini masih perkampungan banget nih sebelah kanannya jadi ini sahabat salah satu bentuk perkampungan Afrika ya kampungnya Bak Windy ternyata gelap krisis penerangan ya Masya Allah ini gak ada lampu sama sekali ya bukan yang kenapa bukan ini ini gelap banget selamat menikmati ini kok gelap kayak gini ya oh ini bener-bener kita lurus nanti sebelah kiri iya saya hafal banget ini tempatnya ini sahabat ini gelap banget sahabat ini restoran ada disini nih kita pengen review disini ini sahabat kita review jadi saya yang berkuasa disini perjalanannya menegangkan ya ngeri-ngeri tuh sahabat yang dilewatin barusan tuh aduh bener-bener perkampungan Afrika itu kalau gak ada yang kenal ngeri-ngeri sedap sahabat soalnya kemarin saya kesini ini yang anak kecil oh iya-iya bener-bener asal lahum syirih sahabat sekarang ini katanya lahum syirih ini sahabat dia bilang Assalamualaikum ini anak-anak muda ya lah kita oh ada tempat duduknya loh Assalamualaikum milaham syirih wahed wahed coba ini oleh aduh ini sahabat asal jamaah Indonesia abang malam nah ini adalah lahum syirih lahum bagar oh lahum bagar ya oh ada daging sapi cak lahum bagar bagar ya pak iya tuh ini seperti ini olahannya jadi kalau di Indonesia kayak sate ya tuh sahabat oh ini lahumnya masya Allah masya Allah wahed udah dihancur-hancurin kayak gitu iya masya Allah kalau di Indonesia kayak sate ya kalau di Afrika di Nigeria ya Nigeria makanan khas Nigeria jadi penasaran ternyata di To'ef ada juga kayak di Mekah dulu di Mekah ya di Mekah di Syariah Mansur ternyata di To'ef ada juga sempat viral datang lagi datang lagi ini temennya sabar salam jadi kita beli ini sabar satu oh ini tusuknya kayak gini ya sire sire tuh oke udah bayar belum lah like subscribe like good like subscribe like subscribe kita bayar sahabat sudah bayar ada-ada di sini kita udah bayar dia lihat dia lihat dia udah nonton sudah jadi sahabat seperti itulah kampung Afrika jadi kita sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya kemarusan ada yang ditolak gak mau di videoin tapi alhamdulillah kita sudah juga udah beli makanan khas Afrika minimal kita tahu disini ini ada daun sirih ya bukan daun sirih, makanan sirih itu Pak ayo sini kita ke mobil dimana mobilnya? sini beneran mau masuk ke sini awas salah jalan tuh sahabat jadi memang kenapa kebanyakan orang yang baru santu gak mau karena selain dari kitanya berbeda mungkin ketika sampai ke sini tentunya orang juga sedikit waspada ketar-ketir ya kita sudah melihat perkampungan Afrika ya walaupun agak ngumpet-ngumpet karena bener tidak semua welcome dengan kamera iya karena disini memang kita mengetahui bahwa di Arab Saudi itu ada perkampungan seperti ini iya oh ini ini khasalik 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 nah syukeran ya wakti khasalik 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 aduh kita masuk sahabat ini bukan kita sekarang menuju pulang dan di pinggir jalan katanya biasanya nunggu-nunggu di pinggir jalan ya kita coba aja oh seti-hati yang minta-minta biasanya pada dongklong di pinggir jalan di pinggir jalan ya Masya Allah Masya Allah karena sekarang musim dingin jadi tidak terlalu banyak biasanya full di sini itu ada satu itu itu di depan itu oh iya rek banyak kalau di depan itu duduk-duduk di depan rumahnya itu ya Ya Allah Tuh sahabat lihat duduk-duduk di depan rumah itu itu yang duduk-duduk itu itu biasanya nunggu bantuan oh gitu iya banyak juga ya ini orang hitam-hitam semua ya iya orang hitam sahabat bener dan memang di Wadinamel ini untuk wilayah Taib memang kampungnya Afrika oh tapi rata-rata penduduknya di sini orang Afrika Afrika dan pada kumuh ya agak kumuh lumayan lumayan kumuh cuman tak tidak seperti yang pernah sahabat salam review itu ya pasarnya sampai kumuh kayak gitu bener-bener masih masih agak normal gitu tuh tuh rumahnya sahabat nih bisa lihat ya tanjakan kayak gini semua mayoritas kita mau keluar nih mau menuju ke kota Taib nya ya iya dari sini kalau kesininya ini masih campur ini kalau ini kesininya ini masih campur banyak asli Saudi nya ini tuh sahabat ada yang ngambil dari sampah Ya Allah tuh ya memang kebanyakan kan orang-orang hitam ya seperti itu ya sentuh dulu yuk oke sahabat demikian review kita tentang perkampungan Afrika tepatnya di daerahnya Mbak Windy Afrika ya ya mudah-mudahan ini menjadi gambaran dari keadaan yang ada di Arab Saudi ini bahwa tidak semuanya yaitu kota tapi juga ada pemukiman atau daerah-daerah terpencil yang ada di kota Taib ini bersama saya Faiz selamat saya sahabat salam dan saya gepeng kamili supirnya pak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih